Kemancaan negara, produsen bahan bakar di Inggris, Zero Petroleum, mengembangkan supercar yang berbahan bakar dari perpaduan udara dan air. Tidak hanya itu, bahan bakar mobil balap Formula 1 juga dikembangkan agar lebih ramah lingkungan. Informasi ini sekaligus menutup Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Friska Clarissa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Perkara itu dibuat dengan mengekstraksi karbon dioksida dan hidrogen menggunakan energi terbarukan. Pengkabungan ini menghasilkan karbon monoksida yang diproses dengan katalis untuk menghasilkan bahan bakar sintesis. Ini adalah karbon monoksida. Jadi ini adalah reaktor yang penting di seluruh proses kita. Saat ini, biaya produksi bahan bakar sintesis antara udara dan air ini lebih mahal 4 hingga 5 kali dari bahan bakar biasa. Namun, biaya itu akan turun dengan cepat dalam 10 tahun ke depan seiring produksi yang akan dilakukan secara massal.